Intro Hari ini saya pergi jalan-jalan ke makam yang terlambat di Indokoyah Ini dulu di tengah-tengah pemakaman ada peteng jaman Belanda Dan katanya itu jaman Belanda udah lama sekali ya Udah tahun berapa gitu ya Saksikanlah video-video saya selanjutnya dulu Ikuti kami ya Nah inilah di pemakaman tempat umum ya Yang ada di Tenggale Banyak sekali pemakaman-makaman ini pemakaman para warga-warga sekitar ya Dan disini di tengah-tengah pemakaman ada petenteng jaman Belanda dahulu Korang katanya sebelum ada makam disini Petenteng ini sudah ada Dan yang pertama ada disini Makam jaman Belanda saya belum tahu betul Yang sebelah mana Yang pasti cuma ada Itu peteng Peteng Tempat meriam dulu katanya orang sini Nah inilah Peteng Peteng Belanda ya tulur Ini Kayak gini Bentuknya Ini dulu tempat Meriam Tempat Apa itu namanya Meriam atau Bom itu ya Saya juga kurang tahu Cuma katanya orang sini saja Cuma ada Dan saya Dan saya cuman Diberitahu oleh warga sini Katanya Disana ada Penelanjaman Belanda Peteng Katanya Saya Belum tahu betul Ya tulur Cuma ada Kayak gini Tempatnya Ini bangunan ini Kurang tahu Di 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 bangunan berapa Kurang tahu saya tulur ya Kayak gini Terbuat dari Batu bata merah Ya tulur Kayak gini Tempatnya ini kokoh sekali berarti Ya tulur Berarti Zaman dahulu itu Arsiteknya Sungguh Sungguh apa ya Sungguh luar biasa ya tulur ya Zaman dahulu tidak ada semen Ataupun Apa ya Ini Cuma kayak gini Ini Ini Lebarnya Mungkin 2 meter Kali Satu Setengah meter ya tulur Mungkin saja ya Saya kurang tahu Kayak gini Nah Kayak gini Bersegi panjang Bentuknya Ini Kayak gini Nah Beteng asli tulur Dan Dan disi keliling Beteng ini Ya pemakaman Luas sekali Tulur Pemakaman Orang sini Kayak gini ya tulur Pemakamannya Nah Ini Tempat pemakaman Dan bentengnya ya Benteng atau tempat meriam Disini Ternyata disini ya Nah Tuh Saya juga kurang tahu Kok ada ya Di 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 Indongkok Kok ada Tempat Kayak gini Maksudnya Kok ada Tempat peninggalan Bersejarah Kayak gini Saya ya kurang Kurang tahu betul Kayak gini Mungkin dulunya Itu ada Atapnya Cuman Sudah Sudah Dibongkar Ataupun Tidak Ada Tempat Saya juga Kurang tahu Betul Saya ya Kurang jelas Soalnya Saya ini Masih kecil Umur saya Masih Udah Sekali Jadi ya Tidak tahu betul Tahun-tahun Yang Dulu Atau Tahun-tahun Zaman Belanda Belum Tau Saya Cuman Beritahu Disana Ada Tempat Bagus Atau Tempat Peninggalan Saya review Saja Semoga Para teman-teman Semua Terhibur Ataupun Bisa Apa itu Namanya Bisa tahu Ada sejarah Tempat bersejarah Yang berada Di Disantung Ya tempatnya Kayak gini Cuman Cuman Kayak gini Tapi Ini kan bersejarah Dan pemakaman Ya Sungguh Luas Memanjang Kayak gini Ini yang berada Di Putuan Atau Ketinggian Tepat di Perengan Kayak gini Tempat yang Sangat bagus Cuacanya Tadi Agak Mendukung Tidak panas Dan Tidak 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 Hujan Tempatnya Yang Yang Apa ya Yang Bagus Tempat yang Gini Selur Nah Dan Katanya Baru Saja Itu Warga Sekitar Sini Ada Yang Terdampak Covid Satu hari Itu Meninggal Tiga Dan Dimakamkan Disini Satu hari Tiga Dimakamkan Disini Bersejajar Katanya Baru Sini Entah Kapan Itu Meninggal Saya Kurang Betul Cuman Konon Katanya Tempat Tempat Ya Kayak Gini Tempat Bersejarah Jaman Belanda Tempat Meriam Tempat Meriam Atau Beteng Saya Kurang Tahu Apa ya Tempat Meriam Itu Ya Juga Beteng Atau Benteng Itu Ya Juga Tempat Meriam Saya Juga Kurang Paham Yang Pasti Ini Katanya Baru Kasini Dulunya Ini Tempat Tempat Meriam Atau Tempat Buat Pengebuman Para musuh Musuhnya Jaman Era 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 Apa ya Empat puluhan Atau Tiga puluhan Saya Kurang Tahu Suasanya Sejuk Sekali Dulur Pokoknya Seger Sejuk Dan Enak Sekali Ya Cukup Sekian Perjalanan Saya Semoga Bermanfaat Dan Semoga Terhibur Untuk Inspirasi Buat Para Teman Teman Dan Lanjut Besok Besok Kita Lanjut Kembali Dan Jangan Lupa Ditonton Terus Jangan Di Sekip Sekip Biar Bisa Mengikuti Video Kami Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai